Nih Rakel lagi Nggak nerekam kan dia bang sumpah Abis ini Waaaaaaah Haaaaaaaah Tidak datang lu Tidak datang lu Ah ah Setan lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke halo semuanya balik lagi sama gue Afilustian dan hari ini kita bakalan coba Buat konten baru disini Yaitu Penampakan malam jumat Serembat anj** Gak 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 sorry sorry Gue mau coba buat serada Serem serem gitu dan serius ternyata Agak sulit ya Gue orangnya cengengesan sih guys ya Oke jadi gue jelasin dulu Gue bakalan coba konten malam jumat Reaction penampakan Malam jumat ini bakalan ada setiap malam jumat Jam 7 malam seperti biasanya Gue upload di jam yang sama Jam 7 malam setiap harinya So Untuk penampakannya bakalan ngambil Dimana bang Gue bakalan ngambil di tiktok dulu Untuk episode 1 ini Dan buat kalian semua yang emang mau Share share pengalaman Eh share pengalaman Share share Penampakan penampakan yang mungkin lucu Dan tidak lucu ya Bisa langsung ke tiktok gue disini ya Apip Yulustian nih Apip 1294 nih Karena apipnya nih Yang apip doang nih Tidak Tidak available ya Di tiktok Gue gak tau kenapa mungkin udah dipakai sama orang So kalau kalian mau Bantu gue untuk membuat konten Bisa tag sana Oke So kita bakalan coba Dari hashtag aja nih ya Penampakan yang ada di tiktok Kita mulai hari ini Let's go Brother Gue agak ngeri-ngeri sedap lagi Anjir Anjir Kayaknya 11M nih Ini meniramkan ini dialami oleh seorang pria Pengguna tiktok yang bernama Lukman Yang dimana pada saat itu Dirinya sedang melakukan live streaming bersama Eh menit Habit di belakang Cok Ada Gerudung putih Waduh Namun tiba-tiba saja di belakang mereka berdua terekam Ada sosok wanita menyeramkan seperti ini Eh itu apaan belakangnya Tuh kan tuh tuh Assalamualaikum Tuh Apa itu guys Hahaha Apa itu Bentar dulu Aduh Sosok beneran ibu terdekam kamera saat live streaming Waduh Ini agak Agak gimana gitu guys ya Kalau misalnya emang bener nih agak serem juga guys Bukan agak serem Tapi emang serem Seperti yang kalian lihat Dalam rekaman tersebut Ada sosok wanita berbaju putih Yang terlihat berdiri tepat di belakang mereka berdua Alamak Namun tak berselang lama sosok tersebut Tiba-tiba saja menghilang dengan sendirinya Oke Kita lihat komentar dulu ya Komentarnya saya ada dulu Itu kayaknya ibu Lukman Itu ibunya Lukman Mungkin bang Lukman nyadar muncul itu jadi dihalangin Biar pada gak lelahas dan parno Ibunya kayak Oh ibunya mas Lukman ini sudah Sudah Meninggalkah atau bagaimana Jadi ibunya baru selesai-selesai Seli burukan Ini yang bener dimana nih Ibunya sedalam Tuh Ibunya adalah meninggal guys Oh my god Ya mungkin emang si mas Lukman ini Tau kali ya Kalau misalnya Ada sosok itu yang Nongol gitu kan Tapi ya Kalau gue pun begitu ya Disitu sih ya Gue udah panik Kabur Maaf ya bang Bukan maksudnya gimana-gimana Saya emang penakut orangnya Ya Kita next saja ya Penampakan hantu wewe gombel terjelas Terekam kamera CCTV Terima kasih Tanda telingkaran Aduh Ini kan sampe gue udah perhatiin-perhatiin nih Tiba-tiba jumpscare nih Oh gitu lah ya Tiba-tiba ya Jangan ya Mana Mange Tidak nene-nene guys Tidak nene-nene guys Sudah Tetap itu kaget ketiga astagfirullahaladzim ya Allah gak gitu ya ini seram loh tolong jangan disambung-sambungan dengan Naruto kenapa sih ah MCTV ini terpasang di sebuah halaman belakang gedung skala 1 SMA negeri ini maghrib loh ini kacau boys ini lagi dia kegembalik lagi yaudah apa nih apalagi setelah pandemi melanda gedung-gedung ini makin angker karena tidak ada aktivitas udah guys habis oke tadi ada sesosok apa namanya tuh sesosok lah pokoknya ya saya tidak bisa menyebutkan ya kan disitu lewat tuh ucuk 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 nembus tembok siapa juga cu ok kalo begitu mah masa yang nyambung ke cctv bro kakau cctv nya di cut-cut apa kagak ini ya kagak kan ya tapi masa iya tuh tue lah tuh saya ngejumping gitu ya Coba liat dari menitanya Deketikannya bro Nggak tau ya Kalau gue kan Ya kalau liat deketikannya nih ya Ini mana apa nih Satu Sudah Empat ya bro Ken next Kenapaan pocong paling asli Kau lama yuk Dua menit anjir Eh Kapan itu Kok tiba-tiba ngol Oh di cut Aduh abang Saya kaget ini Tiba-tiba ada Ada paha kan Itu sama pinggul Tuh disitu Astagfirullah Aduh Aduh ya Allah Garuk-garuk Astagfirullah Bang Alalala Itu apaan gue Kita refleksi Dari kaca Bukan sih ya Harusnya sih refleksi Ya guys ya Tapi kaget tau dah Saya kan kaget disitu ya 2003 bro Bro 2003 ini Ternyata Nih Tengah Tengah Cepet Tengah 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 Masuk-masuk, masuk. Aduh, anjir. Gak, gue tuh, gue juga gak dulu tuh ngekos ya guys ya. Ngekos kan. Dan punya temen juga bareng-bareng begitu sebenernya. Tapi kalau situasi kosannya begini sih, gue juga oga gak. Gak berani sih gue. Ya kan? Club but boy, sumpah. Tapi buat abang-abangnya ya, usia ternyata banget itu bang. Semoga masih sehat ya bang. Ya. Detik-detik penampakan Putri Duyung. Ini. Gue lagi mencoba penampakan malam Jumat. Kenapa jadi Duyung? Hei. Eh, udah buset. Jadi Lelit Go ini kita. Eh, bukan ya Lelit Go. Bukan itu ya. Eh, apa ini? Anjir. Ah, elak. Kenapa di air sih? Gue kan gak suka banget air yang begini-begini nih. Mana, mana? Gue tepetin nada. Apa itu? Detik hitam. Wah, detik hitam. Di buletin ntar ya. Ikan. Mana Duyungnya, Cok? Ape. Dis, lo omok. Ikan ape tuh. Nih, ikan ape nih. Jangan jumpscare ya. Gue tabuk nih sumpah kalau jumpscare. Aduh, kok orang berani-berani ya begini ya. Sumpah lah. Heran, gue mau orang-orang ini berani banget ke air begitu ya. Kan hitam tuh. Eh, bisa ditusuk coy. Detik, detik. Detik-detik menampakan Putri Duyung. Aduh, gue ulangin lagi. Kalau yang dimaksud ini, ini tuh ikan, mas. Mas, itu ikan. Itu bukan Putri Duyung, Jamal. Itu ikan. Ya Allah. Itu ikan Duyung, bukan Putri Duyung. Ini ngapain jadi kocak. Kejadian menyeramkan ini dialami oleh seorang pria yang dimana dirinya sering mendengar suara-suara aneh yang bersumber dari kandang ayamnya pada setiap malam. Dia pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sambil merekamnya dan inilah yang dia temukan. Tunggu sebentar. Gue. Wah. Orang-orang nih kenapa berani-berani banget yang punya... Ayam. Ayam. Ini gue liat dari komentar dulu ya, nih. Diliat-liat kayak wajah dirot. Kenapa jadi emel? Astagfirullahaladzim. Salvo sama suara bapaknya. Oh, kau mengacau ya. Nggak nerekam kan bang dia bang, sumpah. Abis ini. Apa dong? Engkau yang mengacau. Oh, maaf. Abad ini bener dah. Saya walaupun saya punya ayam, kalau udah begituan ayam saya, saya tinggal, Pak. Asli, enggak usah kok. Oh, enggak kacau. Oh, tidak. Tidak. Kalau saya, oh, aku yang kacau. Tidak. Ya, langsung kabur saya mau kalau begitu. Mana rupanya begitu, ya. Udah, 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 ya. Budi tulisin, budi tulisin. Kita susun. Speed up, speed up. Gue takut dia nerekam, sumpah. Gue nerekam, gue jengkang. Masalah ini. Sumpah, bener. Nyarinya kuat banget di bawah, Pak. Masih ngeliatin, Cok. Diperjelas. Udah, udah, bang, bang. Saya nggak kuat. Eh, udah, udah. Cukup, cukup, nih. Lihat, ya. Tuh, tuh. Rambut putih. Aduh, ya Allah. Udah, udah, udah. Cukup, cukup. Menyeramkan. Video menyeramkan ini. Next, 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 ya. Real ghost video. Sosok menyeramkan. Tak sengaja terekam oleh kamera. Yang mana di saat itu ada seseorang yang sedang merekam kejadian kecelakaan. Di sini coba kalian perhatikan ada sosok yang terlihat sangat aneh di antara kerumunan orang-orang tersebut. Simak baik-baik videonya. Eh, seru simak tuh gue. Ini kecelakaan, nih. Mas, di mana, nih? Apaan? Wuh, anjir! Pantu! Terekam dengan sangat jelas, ada sosok aneh dan mengerikan di kerumunan orang-orang tersebut. Yang mana... Nanti lu, bentar, nih kayak di-plashmen, dah. Apa gue doang yang salah, ya? Plus, ada sosok aneh dan... Bener-bener nongol, Cok. Hek, boleh kita komentar. Itu mah di cerebon, bang. Orang tanggelam itu kemana... Yang bener, lu. Terus cukup lima atau tujuh orang yang menolong. Yang lain jaga jarak. Biar korban dapat cukup oksigen biar penapas. Ya bener, sih. Ini, ini katanya, nih, sosoknya. Begitukan, ya. Terus, pas gue liat komentar, nih, kenapa jadi gelap banget, Cok. Bang, gue nonton malam hari, nih, loh. Ya, gue nonton juga malam hari. Di ruangan gue doang. Dah! Di luar mah masih terang, guys. Lagi sore. Setu patok Cirebon. Oh, itu lokasinya, guys. Katanya, guys, ya. Tapi, gue juga... Ya, tinggi juga, sih, kayaknya. Tuh. Sosok itu juga memiliki wajah yang putih-pucat dan bermata hitam. Terlihat jika sosok tersebut sedang mengamati orang-orang yang berada di sana. Hmm, yaudah, itulah. Jadi, ceritanya itu ada orang yang kecelakaan di situ, terus tiba-tiba ada yang muncul gitu, dah. Wow. Oh my god. Ini, pria, nih, tersengaja rekam penampakan kuntilanak. Kecil dikit, ah. Anjing itu apaan? Goblu. Aduh, sumpah. Kita ulang lagi, guys. Anjing itu apaan? Goblu. Eh, tak nyangkut di tembok. Dai. Kenapa gak dipanggil? Ya, eh. Anak 90-an sampai ini kucing lagi di lujunian lu. Sampai juga yang mau manggil. P.A. Ngajak ngopi. Dia lupa mode setel. Setelajim. Setelajim, ya Allah. Next, next, next. Penampakan wajah berbagai negara. Di berbagai negara, termasuk Indonesia. Wuh, awanik itu maksudnya. Venezuela. U.S. Oh, bentuk tokong erat. Tuh, ya. Spanyol. Apaan tuh? Dinyemok baik-baiknya nih, tuh. Oh, pala kebalik nih. Ya, gitu ya. Tuh, pala kebalik tuh. Wuh, apaan tuh. Anjay, ada muka gitu di awan-awan gitu tuh, coy. Awan gelap. Bisa begitu, ya. Lo tuh. Yang ini mah. Eh, ini bener nggak sih? Masa iya? Itu lagi kebetulan aja kali ya. Nggak sih, kalau menurut gue tuh yang... Kayak kebetulan sih kayaknya. Kayaknya, ya. Semeru, Jawa Timur. Semeru nih. Ntar dulu gue ngealit. Oh, anjir. Walaupun tidak begitu terlihat jelas sih, guys ya. Tapi ini sangat-sangat... Samar-samar. Samar-samar. Ternyata, ternyata, apa namanya, orang-orang yang di gunung-gunung itu mungkin pernah ngeliat juga ya. Sering ngeliat ya. Gue juga sering liat gitu video orang-orang di TikTok yang kayak... Dia naik gunung nih. Ya kan, tersesat nih ceritanya. Terus ditunjukin jalan ke burung gitu. Terus ntar sama suara-suara, begitu. Tapi orang-orang yang begitu tuh biasanya naik gunung sendirian. Gue nggak tahu kenapa orang-orang yang begitu naik gunung sendirian. Dan mau. Why? Kok kuat ya? Argentina. Boah, anjir. Serem pisan. Eh. Boah. Boah, di Rusia kenapa jadi begini nih? Kayak emote patuh gitu, guys ya. Oh my God. Ini nggak sih? Maaf ya, bukan gue menyalahkan atau gue merendahkan penampakan. Seperti lagi, ya Allah. Nggak begitu maksudnya. Tapi ya mirip gitu yang emote batu, guys. Nih. Apaan Windham Dunia? Apaan lagi itu Indonesia? Nah, itu kebetulan tuh. Kayaknya sih kebetulan ya. Kayaknya ya. Kayaknya. Wih. Ini ngapakan ada jelas banget begini? Bisit. Manusia awan apa gimana ini? Oh, ini ke diri Indonesia ini lebih ke arah tangkorak muka ya. Tuh, lah tuh. Tidak begitu berbentuk sih, tapi ya. Wow. Mana? Ini? Apa ini? Mana coba? Hah? Rika Serika. Gimana ya? Ini yang ini agak gimana gitu ya penampakannya? Kureng sih? Nggak sih. Nggak begitu maksudnya. Eh. Astaga, lagi kenapa gue ngomong kureng? Nggak boleh begitu. Oh. Dan masih banyak lagi katanya. Yah. Sebenernya. Nggak banyak sih ya guys. Yang bisa gue tunjukin ke kalian nih. Untuk kureng hal penampakan-penampakan kecil kayak gini. Dan. Ini kan konten pertama. Jadi ya gue mau coba dulu sih. Kalau konten pertama ini emang baik. Dengan penontonnya emang suka. Ya kita lanjut. Tapi ya. Itu aja dulu sih hari ini ya. Untuk penampakan malam Jumat. Yang gue bakalan coba upload. Ada reaction penampakan di hari. Kamis malam. Kamis malam ya. Jadi buat kalian semua yang suka dengan konten seperti ini. Yang nggak game doang kan. Karena kan konten gue kan yang lebih ke arah game. Ya horror sekarang kan di channel ini. Gue mencoba suasana baru. Yaitu dengan reaction. Horror. Wah. Wow. Oke. Sampai jumpa di next episode. Penampakan malam Jumat. Dadah. Cukup gitu aja co. Gak diserem-seremnya gue anjing. Gak bisa co ya. Pokoknya sampai jumpa di next episode. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.